Halo welcome back guys, petani semangka balik lagi Jadi ini adalah part 2 dari video semangka kita minggu lalu Di video semangka kita sebelumnya kita sudah bahas sampai tanaman semangka ini tuh berusia 27 hst Nah sekarang kita lanjut ya Kita akan bahas perkembangan tanaman semangka ini tuh dari umur 30 sampai nanti tanaman semangka kita ini panen Jadi ini adalah part 2 sekaligus part terakhir Jadi kita tidak perlu bikin video terlalu panjang ya Nah sekarang kita langsung bahas Nah ini kondisi tanaman semangka kita di usia 31 hari setelah tanam benih Nah sampai di usia 31 hari setelah tanam benih Kita sudah 5 kali melakukan pemberian pupuk ya Terakhir itu di usia 27 hari Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nonton di video yang part pertama Nah di usia 31 hari ini tanaman semangka inul ya Bunga jantannya sudah mulai bermekaran Dan pupuk yang sudah kita tabur 4 hari yang lalu sudah mulai bekerja dan bereaksi Nah saat usia semangka sudah 35 hari Kita sudah mulai melakukan perkawinan untuk semangka non biji Jadi proses perkawinannya ini tuh dilakukan secara silang ya Kita ambil bunga jantan dari semangka inul Kemudian kita kawinkan ke bunga betina milik semangka non biji Jadi prosedurnya harus seperti itu ya Untuk mendapatkan buah semangka non biji yang lebih berkualitas dan lebih besar Nah proses perkawinan ini tuh berlangsung dari umur 30 sampai 40 hari Jadi selama 10 hari ini tuh adalah puncak dari masa-masa kawin dan masa pembentukan buah Dan untuk semangka inul sebenarnya mereka bisa kawin sendiri tanpa bantuan manusia Namun tetap kita lakukan perkawinan juga Dengan harapan kita bisa dapat buah yang lebih besar dan lebih berkualitas Namun sayang sekali di masa proses perkawinan ini masih berlangsung Terjadi lagi hujan yang sangat lebat dan menyebabkan banjir di sekitar area tanaman semangka kita ini Dan ini adalah kondisi yang rawan dan berbahaya Karena hujan di saat-saat seperti ini tuh bisa menyebabkan proses pembentukan buah ini tuh menjadi gagal Dan teman-teman bisa lihat ya pasir-pasir yang menempel di daun dan di bakal buah ini tuh akan menyebabkan daun dan juga bakal buah menjadi benyek dan menghitam atau membusuk Dan dengan kondisi yang seperti ini ya hujan sering turun di masa-masa pembentukan buah bisa menyebabkan produksi buah tanaman semangka kita itu berkurang Dan memang setelah kita amati tanaman semangka ini tuh memang sangat sensitif terhadap air hujan ya Lebih sensitif dibanding tanaman cabai Jadi jika sering terjadi hujan di masa-masa pembentukan buah seperti ini Teman-teman harus rutin melakukan penyeprayan fungi ya Untuk mencegah agar bakal buah tanaman semangka ini tuh tidak banyak yang rusak dan membusuk Apalagi untuk tanaman semangka yang tidak memakai mulsas seperti ini Di umur 40 hari ke atas tanaman semangka ini tuh sudah memasuki masa pembesaran buah Satu hal penting yang harus kita waspadai saat semangka kita masuk ke masa pembesaran buah seperti ini adalah hamalalat buah Ternyata hamalalat buah ini tuh sangat senang dengan buah semangka yang ukurannya masih kecil Karena kita lalai dan lupa akhirnya banyak dari bakal buah semangka kita ini tuh gagal Nah sekarang di usia 47 hari tanaman semangka kita semakin lebat rumputnya juga semakin lebat Dan sebenarnya 2 hari yang lalu atau pada saat tanaman semangka kita berusia 45 hari Kita kembali melakukan pemberian pupuk susulan yang ke-6 Dengan cara ditabur langsung di sekitar akar tanaman semangka kita ini Dan pupuk yang kita pakai adalah masih sama ya pupuk NPK subsidi Dan pemberian pupuk kali ini tuh kita mau agar buah semangka kita itu tumbuh menjadi lebih besar lagi Dan ini adalah pemberian pupuk susulan yang ke-6 sekaligus yang terakhir kalinya sebelum tanaman semangka kita ini tuh panen Nah ini adalah kondisi tanaman semangka di usia 49 hari ya Buah semangka inul sudah mulai banyak yang besar-besar Sementara yang semangka non biji ini tuh buahnya masih kecil-kecil Dan satu lagi kesalahan yang kita lakukan disini adalah kita tanam semangka inul dan semangka non biji ini tuh bersamaan Padahal untuk semangka inul ini tuh proses pembentukan buah dan proses pembesaran buahnya itu lebih cepat dibanding semangka non biji ini Makanya disini terlihat semangka inul itu buahnya jadi lebih besar dibanding semangka non biji tadi Seharusnya kami itu tanam semangka non biji lebih awal beberapa hari Baru kemudian disusul dengan tanaman semangka inul Jadinya untuk masa panen semangka inul tuh jadi lebih cepat ya Di umur 65 hari kita sudah bisa panen untuk buah pertama di semangka inul Sedangkan untuk semangka non biji masa panennya itu di usia 75 HST ke atas guys Nah ini dia kondisi tanaman semangka kita usia 60 hari Dan satu hal lagi yang harus kita waspadai adalah hamaticus guys Jadi pada saat tanaman semangka ini tuh daunnya sudah mulai rimbun Rumputnya juga sudah mulai lebat seperti ini Maka tikus-tikus ini tuh sudah mulai berdatangan dan bikin sarang di areal tanaman semangka kita Sekaligus memakan seluruh-selur tanaman semangka seperti ini Dan juga memakan buah semangka yang sudah mulai merah Dan ini dia kondisi tanaman semangka kita usia 67 HST Buahnya sudah kelihatan besar-besar ya Dan bahkan untuk semangka inul sudah ada beberapa yang kita petik untuk kita konsumsi Dan kita bagi-bagikan ke tetangga Dan sisanya kita biarkan dulu karena memang untuk matangnya itu tidak bersamaan ya guys Dan ini dia sudah 75 HST saatnya kita panen Dan teman-teman bisa lihat ya ini tuh adalah korban si tikus tadi Jadi mereka mau makan buahnya itu habis berserta dengan biji-bijinya sekalian Sebenarnya hari ini tuh sudah bisa kita lakukan pemanenan Tapi karena pengepulnya itu belum datang Jadi kita biarkan dulu beberapa hari sampai nanti pengepulnya datang Jadi nanti proses panennya itu dilakukan saat si pengepulnya sudah tiba di lokasi guys Nah untuk masalah pengepul teman-teman harus deal atau negosiasi dulu sebelum melakukan panen ya Kalau perlu cari dulu pengepulnya sebelum menanam semangka Karena tanaman semangka ini tuh saat tiba masanya untuk panen tidak bisa terlalu menunggu lama guys ya Jadi antara pengepul dan petani itu harus sepakat dulu sebelum kita lakukan proses pemanenan Dan tiba lah hari yang kita tunggu-tunggu hari ini kita akan lakukan panen ya Sebelum kita panen kita timbang dulu kira-kira berat semangka kita itu di kisaran berapa kilo Nah untuk semangka non biji ini beratnya antara 2 sampai 4 kilo per buah guys Sementara untuk semangka inul itu beratnya dari 1,8 sampai 4 kilo per buah Dan untuk harga semangkanya itu bervariasi tergantung grade atau kualitasnya ya Jadi untuk semangka yang beratnya di atas 3 kilo itu harganya 4 ribu Dan yang di bawah 3 kilo harganya itu sekitar 3 ribuan guys Jadi bervariasi tergantung ukuran dan beratnya Untuk semangka non biji ini tuh harganya lebih mahal ya dibanding semangka inul Jadi dia di kisaran harga 4 ribu sampai 7 ribu per kilo tergantung berat dan ukurannya juga Nah untuk tanaman semangka kita ini yang jumlahnya 200 pohon Kita menghabiskan biaya sekitar 300 ribu untuk beli bibit dan juga untuk beli pupuknya Kalau pesticidanya itu kita tidak beli lagi karena masih ada dari sisa tanaman cabai kita dulu Dan hasilnya itu setelah kita timbang semuanya kurang lebih 350 kilo guys Menurut kami ini tuh menguntungkan ya dengan waktu yang relatif singkat ya sekitar 2 bulan lebih Kita sudah bisa menghasilkan jutaan rupiah dari modal yang hanya sekitar 300 ribuan saja Jadi kami merekomendasikan untuk teman-teman coba juga tanam semangka ini Siapa tau hasilnya lebih banyak Karena jujurli kita ini tuh masih pemula ya Ini tuh adalah penanaman semangka yang kedua kalinya Jadi kami juga masih belajar Kalau banyak salah mohon dikoreksi ya Dan sampai disinilah perjalanan tanaman semangka kita dari awal sampai panen Dan untuk video selanjutnya kita akan kembali membahas tanaman cabai rawit lokal semi organik kita ini ya Tanaman cabai salodua yang terakhir kita bahas itu sekitar 2 bulan yang lalu Sebenarnya sekarang cabai ini tuh sudah selesai masa panennya Jadi kita akan bahas semuanya nanti sampai selesai dalam satu video Nah ini dia yang kita petik semuanya tadi ya Setelah kita kumpul seperti ini ternyata hasilnya banyak juga Dan sampai disini untuk video kita kali ini Kita jumpa lagi di video kami yang lain Terima kasih